Oke murid-murid selamat pagi semuanya Selamat pagi semuanya Hari ini kita belajar apa sama Miss? Belajar bahasa Indonesia ya Oke Saya Miss Ri Oke hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia Kita akan review pembelajaran bahasa Indonesia yang sebelum-sebelumnya sudah kita bahas Oke Nah Jadi Miss minta kalian simak baik-baik Kalian dengarkan baik-baik Agar siap untuk mengikuti PTS minggu depan Oke Nanti apabila ada pembahasan Miss Yang mungkin Miss terlalu cepat terangkan Atau kalian masih kurang paham mengenai materi yang Miss jelaskan Nanti ada sesi, nanti ada waktunya Kalian boleh bertanya Paham? Paham ya? Oke Nah kita mulai selontak Nah kita mulai selamat menikmati Sebentar ya sedang loading Miss mau buka materi yang mau kita bahas hari ini Jadi hari ini kita akan membahas paragraf Kalimat utama Kalimat pendukung Dan kita akan menemukan Kalimat utama dan kalimat pendukung Tiap-tiap paragraf Nah kita juga akan Membahas jenis-jenis paragraf Simpulan dan ringkasan Oke Yang baru join Yang baru join Miss minta tolong Audionya di off ya nak ya Oke thank you Nah Nah kalian masih ingat tidak Tentang kalimat utama Pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah membahas kalimat utama Ya Kita ulang lagi agar kalian semakin paham Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok Nah murid-murid berarti Kalimat utama dan ide pokok itu berbeda tidak Miss minta yang coret-coret Tolong jangan coret-coret ya Di sini soalnya Miss bisa lihat ya Cika Cika jangan coret-coret Halo Cika Di sini Miss bisa lihat ya Siapa yang coret ya Miss minta jaga kondisinya Supaya penjelasannya Bisa ditangkap sama teman-teman Nah kalimat utama adalah Kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok Oke Jadi kalimat utama dan ide pokok itu berbeda ya murid-murid Kalimat utama itu dia sudah pasti satu kalimat Jadi di dalam kalimat utama itu ada sebuah ide pokok Jadi kalimat utama dan ide pokok itu letaknya sama Tetapi kalimat utama seperti yang Miss bilang tadi Dia sudah pasti satu kalimat Sedangkan ide pokok dia lebih singkat dari si kalimat utama Agar lebih paham nanti Miss jelaskan di contoh paragraf Nah tadi Miss langsung jelaskan kalimat utama Tapi kalian sudah tahu belum apa itu paragraf Paragraf itu apa sih? Paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan memiliki satu ide pokok Kalian sudah sering melihat paragraf, sering baca teks Tahu yang disebut paragraf Tapi pengertiannya nggak tahu Jadi paragraf itu singkatnya adalah gabungan-gabungan dari kalimat Paragraf adalah gabungan-gabungan dari kalimat Kita lanjut Nah kalau tadi sudah mengerti tentang paragraf Di sini Miss mau jelaskan jenis-jenis dari paragraf Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya itu ada tiga ya anak-anak Ada paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran Nah murid-murid Yang pertama paragraf deduktif Paragraf deduktif itu apa? Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di bagian awal Jadi kalimat utamanya ada di awal paragraf tersebut Yang kedua paragraf induktif Paragraf induktif adalah Halo Miss minta di off dulu audionya Yang lagi baca Miss minta audionya di off dulu Kamu baru join ya Di offin dulu audionya Supaya teman-temannya mendengarkannya jelas Oke Miss lanjut Yang kedua paragraf induktif Paragraf induktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di bagian akhir Kalau tadi yang deduktif kalimat utamanya ada di awal paragraf Induktif kalimat utamanya berada di akhir paragraf Nah yang ketiga adalah paragraf campuran Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di bagian awal dan juga akhir Jadi campuran ini dia kalimat utamanya ada di awal dan juga di akhir Jadi dia gabungan anak-anak Miss ulang sekali lagi Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di bagian awal paragraf Paragraf induktif kalimat utamanya terletak di bagian akhir paragraf Dan paragraf campuran kalimat utamanya berada di awal dan juga akhir Jadi dia gabungan Oke kita lanjut Nah sekarang kita akan membahas simpulan Tiap paragraf memiliki simpulan murid-murid Simpulan itu apa sih? Siapa yang tahu simpulan? Mungkin ada yang tahu ya Cuma gak tahu pengertiannya itu apa Jadi simpulan adalah inti pembicaraan dalam suatu karangan Karangan itu kan berbentuk paragraf murid-murid Jadi di dalam tiap paragraf itu terdapat sebuah simpulan Simpulan itu inti dari pembahasan, pembicaraan yang ada di dalam karangan tersebut Gilbert jangan coret-coret dulu ya nak Kita lanjut Nah setelah simpulan ada punga ringkasan Jadi murid-murid ringkasan adalah inti sari dari suatu teks Yang mencakup pokok pikiran setiap paragraf Loh bedanya apa sih? Simpulan tadi inti, ini ringkasan juga inti sari Jadi perbedaannya itu apa? Kalau tadi simpulan Simpulan itu biasanya di akhir paragraf itu ada Pernah gak lihat di dalam suatu paragraf di bagian akhir itu Ada kata demikianlah Jadi, nah itu dia udah termasuk ke simpulan Sedangkan ringkasan Ringkasan itu adalah kegiatan Di mana kita membuat inti dari sebuah karangan Kita bisa ambil ide pokok-ide pokok dari tiap-tiap paragraf Lalu kita gabungkan Itu disebut ringkasan Jadi, simpulan dan ringkasan itu berbeda ya murid-murid Ingat sekali lagi, simpulan dan ringkasan berbeda Oke, kalau tadi simpulan dia inti dari sebuah karangan Inti pembicaraan dari sebuah karangan Sedangkan ringkasan, dia inti sari dari suatu teks Yang mencakup pokok pikiran setiap paragraf Miss ulang sekali lagi, simpulan dan ringkasan berbeda Oke, kita lanjut Nah, setelah tadi Miss bahas pengertian paragraf Jenis-jenis paragraf Letak kalimat utama Kalimat pendukung Sekarang kita akan melihat contoh paragraf Oke, kita lihat contoh paragraf Nah, disini ada sebuah paragraf Kita baca bersama-sama Miss, baca ya Oke, ketika mendaur ulang barang bekas Seperti halnya sekarang ini Kita dituntut untuk kreatif Agar bisa menghasilkan sesuatu yang lebih Kekreatifitasan seseorang Dengan lainnya berbeda Untuk itu, dalam hal inilah Kesempatan kita untuk menunjukkan Kelebihan yang kita miliki Misalnya, membuat bingkai foto dari kardus bekas Kita juga dapat menambahkan kreasi lainnya Agar bingkai foto terlihat lebih menarik Seperti menambahkan ternak ternik Pada setiap sisi bingkai Atau menambahkan bunga ukuran kecil Pada setiap sudut-sudut bingkai tersebut Nah, ini murid-murid Teks yang Miss baca ini disebut paragraf Oke, teks ini disebut paragraf Berarti ada satu paragraf Nah, dalam paragraf ini Ini Miss sudah bold dan Miss garis bawah ya Kalimat ini merupakan Kalimat ini merupakan Kalimat utama dari paragraf ini ya murid-murid Berarti kalimat utamanya adalah Ketika mendaur ulang barang bekas Seperti halnya sekarang ini Kita dituntut untuk kreatif Agar bisa menghasilkan sesuatu yang lebih Nah, berarti Miss ini kalimat yang lainnya Yang enggak di garis bawah ini disebut kalimat apa? Kalimat pendukung Kenapa disebut kalimat pendukung? Karena dia kalimat yang menjelaskan Dia menjelaskan dari si kalimat utama Jadi, si kalimat utama ini adalah Inti dari paragraf ini Nah, tadi kan Miss bilang Kalimat utama dan ide pokok itu Letaknya sama Berarti kalau tadi kalimat utamanya Yang Miss garis bawah ini Yang dia bercetak kebal Ide pokoknya Ide pokoknya yang mana murid-murid Ide pokoknya sama letaknya dengan kalimat utama Tetapi dia lebih singkat Kalau tadi kalimat utamanya Yang Miss garis bawah ini Yang bercetak kebal ini disebut kalimat utama Maka ide pokoknya adalah Dengarkan ya Ide pokoknya adalah Ketika mendaur ulang barang bekas Seperti halnya sekarang ini Kita dituntut untuk kreatif Hanya sampai situ saja Bukan berarti Bukan berarti satu kalimat ini Tidak bisa disebut ide pokok juga Bisa Jadi ide pokok itu Tidak selamanya satu kalimat Dia bisa bentuknya lebih singkat Dari si kalimat utama Oke, murid-murid Nah Penjelasan Miss mengenai paragraf Mengenai pembahasan hari ini Telah selesai Sekarang Sekarang Miss mau kasih Kesempatan buat kalian Untuk bertanya Oke Untuk kalian Bertanya Ada yang mau bertanya Silahkan Miss Itu semua yang Miss penjelasan Ada di catatan Atau ada di bahan enggak Ada Kan Ini sudah kita bahas sebelumnya Di catatan juga sudah ada ya Takutnya nanti enggak ada Oh ada Berarti kamu enggak Belajar ya Ada Ini aja takutnya Saya ada nanti soalnya Misalnya ada Bisa di catatan Oke Ada yang mau tanya enggak Miss Mau Kalian bertanya Mengenai materi yang Miss bahas Misalnya ada yang kurang jelas Miss Ya Saya sudah bisa Catatan satu Dan tugas berminai Satu dan dua Bagus Berarti Miss sudah boleh nanya dong Berarti sudah paham ya Tadi siapa Siapa tadi yang sudah belajar Catatan satu Siapa aja yang sudah belajar Catatan satu Semua sudah Oh Justin sudah Justin kelas 5C Sudah bagus sekali Siapa yang sudah belajar Catatan satu Saya Siapa lagi Kalau begitu Oh ini banyak juga yang sudah belajar Berarti Miss sudah bisa nanya dong Miss mau tanya Ah Miss mau tanya Siapa ya Oh Felicia bilang aku belum Kenapa Felicia belum belajar Felicia kenapa Kan catatan satunya sudah disalin kan Felicia Oke Nah Miss Nah Miss tanya Justin aja deh Justin yang tadi Kelas 5C Justin halo Halo Miss Halo Suara Miss kedengaran gak Justin Kedengaran Miss Oke Miss mau tanya dong Kan Justin udah belajar Miss mau tanya Mengenai pembahasan Miss yang tadi aja Oke Oke Justin Apa perbedaan ringkasan dan simpulan Justin mungkin udah tahu belum Justin Susah ngomongnya ya Belum apa perbedaan ringkasan dan simpulan Sudah tahu belum Justin Miss ini Bahasa Indonesia ujian PTS Apa mduan Miss Nah Kita bahas ini gini ya Bahas pembahasan Miss yang hari ini ya Ini deh Miss tanya Jason deh Jason 5H Kelas 5H Hai Jason Hai Miss Hai Jason Simpulan dan ringkasan itu sama atau tidak Belum belajar Belum belajar tadi Miss udah jelas Jason baru Jason baru join pak Oke Enggak Ternyata Enggak jelas Enggak jelas Oke Miss buka sekali lagi deh Miss buka sekali lagi materi yang tadi Simak baik-baik yang lain di mute dulu oke Miss mute Oke Miss buka sekali lagi deh Buat Jason dan yang lain-lain yang belum dengar suara Miss Miss ulang lagi simpulan dan ringkasan agar kalian paham Mungkin tadi suara Miss kurang jelas ya Sekali lagi Miss jelaskan ya Nah murid-murid Simpulan dan ringkasan itu berbeda Ya Yang coret-coret Miss tahu ya disini kelihatan Miss minta tolong jaga kondisinya dulu anak-anak Miss disini kelihatan namanya Pak Dan Bom Berarti aku stop share dulu ya. Gak ada gambarnya Miss. Udah selesai sih. Cuma aku 40 menit. Aku ulang aja. Tadi udah bertanya. Udah. Oke murid-murid, Miss ulang lagi ya. Jason, suara Miss kedengaran gak? Jason? Kedengar. Oke, nah. Ini bisnisku. Oke, Miss ulang. Simpulan dan ringkasan. Simpulan dan ringkasan berbeda. Ya murid-murid, simpulan dan ringkasan berbeda. Perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah simpulan itu dia inti pembicaraan dalam suatu karangan. Dia biasanya bisa terletak di akhir paragraf itu sendiri. Jadi dia ada simpulannya dalam paragraf itu. Sedangkan ringkasan itu kita bisa buat sendiri murid-murid. Jadi setelah kita baca, kita baca sebuah karangan nih. Kita baca sebuah karangan. Misalnya karangan itu ada tiga paragraf. Nah, dari tiap paragraf kita temukan ide pokoknya. Nah, setelah kita temukan ide pokoknya, kita gabungkan menjadi satu dari tiga paragraf itu. Itu disebut ringkasan. Jadi yang perlu kalian ingat, simpulan dan ringkasan berbeda. Perbedaannya, simpulan itu inti pembicaraannya. Simpulan inti pembicaraan dalam sebuah paragraf. Sedangkan ringkasan, dia inti sari yang mencakup pokok pikiran setiap paragraf dalam karangan. Oke, misulang sekali lagi. Simpulan dan ringkasan berbeda. Nah, ada yang masih belum paham? Sebentar ya. Ada yang masih belum paham? Sudah? Miss mau tanya lagi, ah. Miss mau tanya. Karena nggak ada yang mau bertanya, Miss tanya aja deh. Berarti udah pada paham semua kan? Udah pada paham semua nih, Miss tadi kasih kesempatan ada yang mau bertanya? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Nggak terlalu paham. Nggak terlalu pahamnya yang mana, nak? Iya. Nggak terlalu paham. Yang mana? Ngatakan, nil-nil. Ciko ribut kali masak mie, Ciko. Halo, Mario Frederick. Halo, suara Miss kedengaran, Mario. Tadi Mario mengikuti dari awal enggak penjelasannya? Iya. Miss mau nanya nih. Mario udah paham belum pembahasan Miss tadi? Sudah. Sudah ya? Oke, bagus. Silvia. Halo, Silvia. Pembahasan Miss tadi sudah bisa Silvia pahamnya belum? Sudah. Silvia. Silvia. Netania, Evalina, Ceris, Gilbert. Jovinson, sudah paham nak? Oh, Sen gak ada pertanyaan katanya. Berarti Sen sudah paham. Bagus. Jadi minggu depan itu kita... Tadi saat mulai jumpnya nih, tadi mulai jump. Gimana ngomongnya yang jelas, nah Miss kurang jelas dengarnya. Tadi saat mulai jump, saya lupa buka postnya, jadi saya enggak terbenaran miss dikit. Saat baru mulai, kamu telat masuknya gitu loh? Enggak, aku enggak masuk, tapi aku lupa buka postnya. Aku jadi enggak bisa dengar miss berapa. Lupa apa? Miss kurang jelas. Pelan-pelan ngomongnya, pelan-pelan. Tadi saat mulai jump, aku lupa buka postnya. Lupa buka post? Lupa buka post. Oh, lupa buka. Berarti ini baru buka. Dari tadi sih. Dari tadi, tapi penjelasan miss didengar enggak? Dengar. Bagus. Katanya, ini kata teman kalian, bukan enggak mau bertanya miss, tapi malu untuk bertanya. Enggak, malu-malu. Masa bertanya malu-malu. Oh enggak, itu ada istilah kalau malu bertanya sesat di jalan. Jadi maksudnya kalau enggak mau nanya, bisa sesat loh. Ini benar. Miss. Ya. Miss. Ya, halo. Yang miss terangkan nanti, apakah nanti akan masuk dalam PTS, miss? Iya dong, masuk ya. Nanti kita ada Zoom lagi. Kan kita satu minggu bahasa Indonesia kan dua kali kan? Ada dua hari kan bahasa Indonesia ya? Hari apa satu lagi? Hari apa? Bahasa Indonesia hari apa lagi? Kamis. Hari? Iya, hari Kamis ya. Kamis. Iya, benar hari Kamis. Nanti hari Kamis kita Zoom lagi. Miss akan jelaskan pembahasan yang lain lagi untuk review bahan PTS kita minggu depan. Oke, miss. Iya, jadi pembahasan yang miss hari ini diingat ya. Nanti hari Kamis, miss mau tanya lagi. Miss mau ulang di awal. Oke? Oke, miss. Oke, good. Ada yang mau bertanya lagi enggak? Tidak ada, miss. Tidak ada. Rezo, kenapa mukanya ditutup? Buka gantengnya ditutup pakai buku, masa Rezo? Halo, Gilbert. Gilbert mukanya enggak kelihatan. Hai. Gilbert nih gayanya lihat. Dia pakai kursi gitu udah kayak YouTuber gamers gitu. Lihat itu ya, lihat Gilbert tuh ha. Di kelas dia menunggu tukang pakir. Siapa di kelas? Si Gilbert. Gilbert kenapa? Gilbert yang teman kita. Dia bukan teman kita. Banyak namanya Gilbert. 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 Murid-murid. Murid-murid. Pembahasan miss tadi kan kalian sudah paham dan miss tanya katanya udah paham. Iya. Kalau sudah paham, tetap dipelajari. Agar saat Kamis miss minta ulang, kalian masih minta ulang. Hari Kamis kita bakal bahas materi yang lain lagi. Beda sama hari ini. Jadi yang hari ini harus diingat. Oke. Jo. Halo Jo Matthew. Jo pembahasan miss tadi udah jelas apa belum? Udah jelas nih. Sudah jelas berarti Jo, tadi pembahasan miss kan udah jelas. Miss mau tanya Jo Matthew dulu ah. Boleh nggak Jo? Boleh ya. Kalau nggak boleh miss maksa harus boleh. Jo, miss mau tanya. Mana Jo tadi kok ilang? Halo Jo. Ya Jo, miss mau tanya dong. Kalimat utama itu apa Jo? Joy, Joy. Sorry, Joy. Kalimat utama itu apa? Aku sih. Kata-kata kok ilang. Miss aku nge-like. Iya. Ini siapa tadi yang belum nge-like? Yang nge-like sabar ya. Kan jaringannya kadang suka air. Sabar. Jo, Miss mau tanya. Kalimat utama itu apa, Joy? Soal UTS juga ada di buku cetak. Oh, Joy. Oh, nggak tahu. Oh, nggak tahu. Tadi kan baru Miss jelaskan. Kalimat utama apa, Joy? Atau siapa deh? Siapa yang tahu apa itu kalimat utama? Rise and. Ayo. Siapa yang tahu apa itu kalimat utama? Siapa mau bantu Joy? Oke, liang. Liangin. Ayo di ini, sayang. Di itu dulu, nak. Di on-in dulu voice-nya. Oke, liangin. Kalimat utama itu apa? Kalimat yang dalamnya terdapat ide pokok utama. Oke, good. Tadi Miss waktu jelasin kalimat utama dan ide pokok itu letaknya sama tidak? Kalimat utama dan ide pokok itu letaknya sama atau tidak? Siapa yang masih ingat penjelasan Miss tadi? Siapa yang ingat? Masa nggak ada? Artis. Oh, oke. Janet. Janet. Di on-in suaranya, nak. Kalimat utama dan ide pokok letaknya sama tidak, Janet? Tidak. Tidak sama? Tidak. Sama. Yang bilang sama siapa? Saya. Tadi Janet bilang tidak. Kalau kita lihat dari artinya, coba lihat arti kalimat utama. Saya. Di dalamnya ada ide pokok. Coba. Di dalamnya ada ide pokok. Berarti kalimat utama dan ide pokok letaknya sama atau tidak? Sama. Sama. Dari pengertiannya saja kita udah lihat. Oh, berarti di dalam kalimat utama itu ada sebuah ide pokok. Berarti letaknya sama. Sama yang kayak Miss jelasin tadi. Kalimat utama itu namanya kalimat utama. Udah pasti satu kalimat. Kalimat itu apa? Jabungan kata-kata yang diakhiri tanda titik. Atau diakhiri tanda tanya. Atau diakhiri tanda seru. Itu disebut kalimat. Kalimat utama itu udah pasti satu kalimat. Sedangkan ide pokok, dia. Letaknya sama dengan si kalimat utama tapi lebih singkat. Oke? Oke, good. Gak apa-apa, Janet. Berarti Janet udah paham ya. Kalimat utama dan ide pokok letaknya sama. Kalau tadi si... Mis, suruh mereka jangan chat lagi lah, Miss. Gimana? Suruh mereka jangan chat lagi. Nah, iya. Anak-anak kalian chatnya yang penting aja ya. Miss, di sini kelihatan namanya loh. Yang chat gak penting. Oke? Nah, Miss mau tanya sekali lagi. Tadi Miss udah ulang-ulang nih. Simpulan dan ringkasan sama atau tidak? Sama. Simpulan dan ringkasan sama atau tidak? Tidak. Bagaimana? Bagus. Simpulan dan ringkasan berbeda. Seringkali orang berpikir simpulan dan ringkasan itu sama. Sama-sama simpulan, sama-sama ringkasan. Sama-sama ringkasan. Ada hal berbeda. Oke, good. Pak Komio. Berarti kalian sudah paham pembahasan Miss hari ini ya? Tidak. Nah, untuk materi yang masih belum paham, kalian boleh chat di telegram ke guru bidang studi masing-masing. Terima kasih sudah mendengarkan pembahasan Miss dan kalian sudah memahaminya sampai bertemu di video pembelajaran hari Kamis. Sorry, bukan video pembelajaran. Kita zoom lagi. Kita zoom lagi hari Kamis. Oke? Miss. Oke, Ang. Gimana? Gimana? Gini, Miss. Jadi, Miss tadi pakai laptop kan? Pakai laptop, Miss. Laptopnya gerak. Oke, terus. Aku lihat gambarnya nggak bisa gerak. Ada nge-like itu, Mak. Oke, untuk materi yang masih belum kalian pahami, boleh chat Miss atau chat guru bahasa Indonesia kalian masing-masing ya. Di telegram ya, anak-anak. Oke, Miss. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih semua yang mendengarkan penjelasan, Miss. Sampai bertemu hari Kamis ya. Bye-bye. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss.